pagi-pagi gak masak gak usah bingung teman-teman kita masak di rumah tanggane yaitu di warung makan ya teman-teman kita beli sayur yang sudah jadi gampang dan simple teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua pagi ini mama vina gak masak ya tapi mama vina mau beli masakan yang sudah matang saja bersama suami aku habis dari rumah makan mini itu rumah makan yang cukup terkenal ya di daerah saya aku beli pais ayam dan bacem tempe ya teman-teman kita lanjut mau nyari semi rambut buat suami katanya mau ke apotek jamban kalau enggak ke alfamaret gitu nyarinya kita lanjut kita udah sampai ke daung ya teman-teman sidaharja aku coba video seperti ini karena pak suami itu tadi bilang ya begitu kita ke jamban itu sambil video nah itu udah di lapangan sepak bola yang berletak di desa sidaharja ya teman-teman SD sidaharja 1 kita lanjut nah itu ada bakul tokoyoki apa-apa itu maaf ya teman-teman jadi pengen ketawa ayo kita lanjut mau berangkat ke alfamaret dulu ya teman-teman ini sudah berada di kawasan pesawahan indah banget bok nah gue alfamaret tewis keton guys kita belok kita parkir dulu akhirnya sampai juga guys biasanya sih belanjanya di warung tapi ini berhubung mau cari pewarna rambut jadi masuk kesini sekalian aku mau beli mie goreng susu sama keratin rambut ya teman-teman nah itu aku sudah berada di kasir untuk membayar itu belanjaannya cuma habis sedikit ya teman-teman tapi enggak apa-apa kita lanjut mau pulang ya teman-teman berhubung semi rambutnya pewarna rambutnya enggak ada kita mau cari ke apotek saja ya teman-teman nah itu aku sudah menuju ke apotek jamban karena jarak dari alfamaret ke apoteknya itu cuma beberapa menit kita sudah mau sampai ya teman-teman disini kita melewati pasar terus kita belok di pasar itu ada apoteknya ya teman-teman nah itu sudah kelihatan apoteknya kita berhenti dulu disitu suamiku langsung memilih warna yang abu-abu ya teman-teman nah itu udah dapat pewarna rambutnya tinggal kita bayar belanjanya sudah belicetnya sudah kita lanjut jalan pulang ya teman-teman itu udah sampai di pesawahan yang tadi aku lagi ke arah pulang ya teman-teman jarak dari apotek ke rumah itu jauh ya teman-teman kira-kira 15 menitan baru sampai kalau jalannya santai nah itu sudah sampai di Menteri Bambang akhirnya setelah agak lama kita sudah sampai di rumah kita mau sepil-sepil belanjaan yang tadi ya itu aku beli bacem tempe itu 3000 rupiah dikasih lima ya teman-teman lima iris terus beli pais ayamnya itu dua bungkus terus itu ada promo mi aku ditelepon sama ibu suruh ke rumah suruh ambil buah naga ya teman-teman itu aku lagi jalan ke rumah ibu melewati jalan seribu lubang ya teman-teman begitu penampakannya kalau malam hari jalannya itu meling-meling teman-teman banyak airnya berlubang-lubang seperti itu ya teman-teman jalan seribu lubang menuju rumah ibu di rumah ibu cuma sebentar terus kita pulang teman-teman itu jalan pulang menuju istana singkat cerita di siang harinya cuacanya sangat panas terus aku berinisiatif untuk membuat es buah ya teman-teman buah naga yang semalam ambil dari ibu aku siapkan wadah terus kita potong-potong seperti itu kita kasih susu gula air secukupnya lalu kita kasih es batu ya teman-teman kita aduk-aduk esnya sampai tercampur rata sudah dikasih es seperti itu kita wadah ya teman-teman kita masukkan ke dalam gelas ya teman-teman oke videonya cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati